Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka untuk Tafakku Fiddin Insyaallah di kesempatan kali ini Kita melanjutkan kajian kitab Tadkiru Tusami Mudah-mudahan di kesempatan kali ini Kita mengotankan ya kitab ini Di bagian yang paling akhir ya Dari kitab Tadkiru Tusami ini Yaitu di adab yang ke-8 ya Tentang adab tinggal di madrasah Assamino yang ke-8 Apabila sakannya ya tempat tinggalnya Di masjid sekolah Aufi makani Atau di Aufi makani Atau di Tempat berkumpul Wa mururuhu ala husuri Dan Dia lewatnya Di atas Tikarnya Wa furusihi Dan Tempat tidurnya Maksudnya Maksudnya Melewat di atas Tikar Atau Tempat duduk ya Furus tuh Yang Tempat berkumpulnya Orang-orang Yang mereka duduk disitu Faliya tahafat Maka hendaklah dia menjaga Indah suudihi ilai Ketika naik kepadanya Min suku disayin Min na'laihi Dari Jatuhnya Sesuatu Dari Kedua sendalnya Ya jadi Faktunya ketika dia Melewat Jangan sampai Ada yang Terjatuh Jadi mengotori Karena itu tempat Apa namanya Madrasah Atau masjid Tempat berkumpulnya Orang Dan Jangan Berhadapan Dengan Bawah Bagian bawah Dari keduanya Kepada Kiblat Ya maksudnya Ketika membawa Sendal itu Bawahnya Jangan Menghadap Ke kiblat Ya jangan Menghadapkan Bawah Sendal itu Karena Emang dia itu kotor Ya Hadapkan Ke kiblat Walau Juhan Nasi Ya dan juga Jangan Menghadapkan Bawah Sendal itu Ke wajah Orang-orang Ya jadi Bawah Sendal ketika Dia membawa Karena kan ketika Berjalan Dia membawa Sendalnya Gitu ya Jadi bawah sendalnya Jangan sampai Bawah sendalnya itu Menghadap Ke wajah Orang-orang Wala Siya Bahu Dan juga Jangan Menghadap Ke Baju Mereka Baju Wala Apa Wala Siya Bahu Dan juga Tidak Menghadap Ke wajahnya Nah ya dia Ke wajah Orang tersebut Yang membawa Sendal itu Tetapi Menjadikan Bagian bawah Sendalnya itu Ya Menghadap Ke bagian bawah Sendal Yang lain Ya maksudnya Di Apa namanya Ditutupkan gitu Antara Bagian bawah Dan bagian bawah Yang lain Disatukan Ya agar Tidak menghadap Ke mana-mana Ba'ada Namtihak Setelah Di Apa Setelah Dipukulkan Agar Agar Berjatuhan Debu-debunya Di Kalau bahasa Sosional Dikepurukin Dipukulkan Ke Yang lain Agar Debu-debunya Itu Berjatuhan Intinya Jangan sampai Ini Mengotori Jadi Menjaga Kebersihan Dan Juga Jangan Melemparkannya Ke tanah Dengan Keras Dan Jangan Meninggalkannya Meninggalkan Sendal Itu Di tempat Yang Dimungkinkan Itu Sebagai Majelis Sebagai Tempat duduk Orang-orang Dan Mereka Berdatangan Kesana Secara Umumnya Secara Biasanya Seperti Dua Dua Ujung Sufah Ya Sufah Itu kan Apa Namanya Bagian Bagian Belakang Masjid Itu ya Kalau dulu Di jaman Rasul Ya ada Para sahabat Disabat Sahabat Sufah Ya Yaitu Bagian Belakang Masjid Yang Memang Ada Atapnya Pada saat Itu Karena Memang Dulu Ada Perpindahan Kimblat Sehingga Berbalik Yang Tadinya Di depan Jadi Di belakang Bagian Belakang Itu Yang Ada Atapnya Itu Disebut Sufah Ya Nah Ini Maksudnya Adalah Bagian Belakang Di Ujung Pojokan Di Pojok Nah Itu Adalah Tempat Yang Memungkinkan Orang Untuk Berkumpul Di sana Orang Untuk Duduk Di sana Datang Kesana Nah Maka Karena Itu Adalah Tempat Yang Biasa Akan Ditempati Oleh Orang Orang Jangan Nyimpan Sendal Di sana Begitu Jangan Menyimpan Sendal Di sana Tetapi Dia Meninggalkan Maksudnya Menyimpan Sendal Itu Kalau Memang Dia Mau Menyinggalkannya Ya Di 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 bawah Ya Di Di bawah Di tengah Di pertengahan Maksudnya Di tengah Tempat Itu Yang Apa Namanya Bukan Tempat Orang Berkumpul Dan Semacamnya Yang Yang Jelas Memang Ya Nyimpan Di tempat Yang Cocok Ya Kalau Di Zaman Sekarang Sudah Ada Tempatnya Ya Penyimpanan Sendal Dan Jangan Menyimpannya Di bawah Tikar Di Masjid Ya Dimana Dia Itu Akan Berceceran Gitu Kotoran Dan Apabila Dia Ditinggal Di rumah Yang Tinggi Hendaklah Dia Meringankan Jalan Berjalan Dan Berbaring Di atasnya Karena Apalagi Di jaman dulu Bangunannya Rumahnya Hanya Misalnya Dari Kayu 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 Sehingga Kalau Berjalannya Dengan Dengan Keras Menginjaknya Dengan Keras Itu Dihawatirkan Akan Berjatuhan Debu Debu Dari Atas Itu Atau Sesuatu Yang Berjatuhan Dari Atas Sehingga Menimpa Kebawah Kepada Orang-orang Yang Ada Di Bawah Jadi Dalam Berjalan Pun Harus Pelan-pelan Pelan-pelan Agar Tidak Ada Yang Jatuh Yang Mengenai Orang Yang Di Bawah Begitu Juga Ketika Akan Berbaring Dan Meletakkan Sesuatu Yang Keras Dan Menyimpan Sesuatu Yang Keras Supaya Maksudnya Jadi Ketika Meletakkan Sesuatu Yang Berat Pun Sama Pelan-pelan Supaya Tidak Mengganggu Orang Yang Ada Di Bawah Di Bawah Di Lantai Bawah Kalau Di Zaman Sekarang Tentu Tidak Tidak Seperti Itu Dan Apabila Berkumpul Antara Dua Orang Dari Penghuni Di Lantai Atas Atau Selain Mereka Dalam Apa Apa Namanya Fid 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 Daro Di Tempat Naik Tangga Maksudnya Lin Nuzul Untuk Turun Badar 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 Asgur Huma Bin Nuzuli Qoblal Kabir Yang Dakhla Yang Paling Mudah Di Antara Kedua Orang Itu Dia Lebih Dulu Untuk Turun Sebelum Yang Besar Wala Adab Bila Muta Akhir An Yal Basa Wala Yusri Abin Nuzul Ila An Yantah Yal Muta Kodimu Ila Akhir Darojati Min Asfal Dan Adabnya Bagi Orang Yang Belakangan Untuk Diam Dan Tidak Bersegera Turun Sampai Yang Lebih Dulu Itu Selesai Ke Akhir Atau Ke Ujung Tangga Diri Bawah Jadi Ketika Turun Sekarang Mungkin Dulu Tangganya Berbeda Dengan Yang Sekarang Sehingga Harus Satu-satu Orang Selesai Dulu Baru Kemudian Turun Bainkah Nakabiron Tak Akadadalika Jika Dia Besar Hal itu Lebih Dikuatan Lagi Tak Akadadalika Wain Wain Ista Maaf As Parid Dar Rojah Liturui Ta'akhro As Garuh Huma Liyas Uda Akbar Huma Kambelahu Dan Jika Berkumpul Di Bawah Tangga Untuk Naik Kalau Tadi Turun Kalau Untuk Naik Maka Yang Lebih Dulu Itu Yang Maling Besar Jadi Mungkin Ini Adab Agar Yang Paling Besar Itu Berada Di Atas Kalau Turun Kan Berarti Ke Bawah Adabnya Yang Kecil Dulu Supaya Posisi Orang Yang Lebih Besar Itu Ada Di Atas Sebaliknya Kalau Naik Nah Itu Yang Lebih Besar Dulu Untuk Naik Sedangkan Yang Lebih Kecil Itu Belakangan Ya Seperti Itu Ini Sampai Dirinci Seperti Itu Adab Ataupun Hal 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 Yang Harus Dilakukan Oleh Para Sandri Di Madrasah Atas Yang Kesembilan Allah Yatah Hidah Babal Madrasah Di Majelisan Janganlah Menjadikan Pintu Madrasah Itu Sebagai Majelis Sebagai Tempat Duduk Yang Namanya Pintu Tempat Orang Berlalu Keluar Masuk Maka Jangan Duduk Disitu Karena Bisa Menghalangi Balayajri Sufihi Bahkan Tidak Duduk Padahal Iza Amkana Ya Apa Namanya Semaksimal Mungkin Sekemampuan Kecuali Karena Ada Kebutuhan Ilal Dihajatin Taufi Nudrotin Atau Karena Atau Dalam Kondisi Jarang Ya Li Kobdin Kobdin Di sini Maksudnya Kobdin Nafsin Ya Maknanya Itu Kobdin Nafsin Kesedihan Ya Karena Sedang Sedih Gitu Ya Dalam Kondisi Yang Sedih Ini Jarang Kondisi Yang Jarang Baik Itu Karena Kobdin Kobdin Nafsihi Kesedihan Menghadapi Kesedihan Biasanya Orang Duduk Di Pintu Begitu Audei Kisodrin Atau Sedang Sempit Dadanya Dalam Kondisi Kesulitan Wala Fi Dihliz Zihah Al Maktuki Elatorik Ya Dihliz Itu Artinya Tempat Lewat Dihliz Dihliz Zihal Maktuki Elatorik Tempat Lewat Yang Terbuka Kejalan Tempat Lewat Yang Terbuka Kejalan Jadi Jangan Duduk Duduk Disitu Begitu Pekodunuhiya Dan Sungguh Telah Dilarang Anil Julusi Alaturukot Ya Duduk Duduk Di Atas Jalan Wahadamin Ha Dan Ini Adalah Termasuk Bagian Darinya Ini Sebagai Dalam Hadis Adalah Iyakum Wal Julusa Itu Rukot Itu kan Di Jalan Jalan Tempat Orang Lewat Kemudian Ada Pengecualian Kalau Memang Mesti Terpaksa Untuk Disitu Maka Harus Menjaga Adab Badab Menjawab Salam Tidak Mengganggu Orang Lain Amar Ma'ruf Sebagai Dalam Hadis Aw Semakna Dengannya Walah Alas Yama Apalagi In Kan Am Yustah Yamin Hu Jika Termasuk Orang Yang Malu Yang Apa Malu Malu Terhadapnya Aum Miman Hua Fi Mahal Tuh Matin Aw La Ibin Atau Dia Adalah Tempat Apa Namanya Tuh Matin Ada Tuduhan Bisa Jadi Menimbulkan Tuduhan Aula Ibin Atau Main Main Jadi Kalau Duduk Disitu Apa Namanya Akan Menimbulkan Tuduhan Tuduhan Yang Negatif Atau Dianggap Sebagai Bermain Main Disana Lian Naha Fi Mazan Nati Duhuli Fakihin Bitu Amihi Wajatihi Farubama Istahya Minal Majalis Dan Karena Itu Juga Adalah Yang Memungkinkan Mazan Yang Memungkinkan Masuknya Seorang Fakih Seorang Ahli Fikih Yang Membawa Makanannya Dan Kebutuhannya Ya Kadangkali Dia Malu Ya Kalau Ada Orang-orang Yang Disitu Jadi Jangan Sampai Duduk Duduk Disitu Membuat Orang Yang Lewat Disitu Malu Begitu Ataqallafa Salamahu Alaihim Atau Memaksakan Diri Untuk Salam Kepada Mereka Ya Guru Dan Sebagainya Yang Memungkinkan Untuk Lewat Kesitu Ya Maka Jangan Duduk Disitu Hal Itu Akan Memberatkan Dan Mengganggunya Ya Karena Hal Itu Merupakan Batolah Kesiasiaan Farogon Watabadzulan Tabadzulan Imtihanan Menghinakan Diri Ya Jadi Intinya Jangan Duduk Di Tempat Orang Lewat Begitu Saya Mengalangi Orang Yang Lewat Juga Saya Merasa Malu Dan Sebagainya Wala Yuktiru Tamashi Fisahatil Madrosah Batolan Bin Goyri Hajatin Dan Jangan Banyak Berjalan 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 Di Halaman Sekolah Batolan Dalam Keadaan Apa namanya Sia-sia Gitu Gak ada Kebutuhan Tanpa Ada Kebutuhan Kepada Rohah Kepada Istirahat Auriado Dalam Dalam Rangka Memang Dia Olah Rangka Atau Dalam Rangka Memang Dia Sedang Regangkan Tototnya Dengan Berjalan Ya Aul Intidari Ahadin Atau Menunggu Seseorang Gitu Kalau Ada Kebutuhan Seperti itu Silahkan Tapi Kalau Tidak ada Kebutuhan Cuman Main-main Menyedikitkan Keluar Masuk Kemampuan Dan Mengucapkan Salam Kepada Orang Yang Ada Di Pintu Apabila Ia Lewat Padanya Jangan Masuk Ke Midot Ini Tempat Hudu Jangan Masuk Ke Tempat Hudu Yang Umum Ketika Penuh Ketika Penuh Mantri Minal Amah Dari Apa Dari Umum Orang-orang Umum Menjadi Masyarakat Yang Kesitu Kecuali Karena Darurat Lima Fihi Minata Baduli Ya Karena Hal itu Bisa Merendahkan Orang Lain Tabadul Ya Karena Dia Sebagai Sebagai Penduduk Sebagai Penghuni Di Madrasah Itu Jadi Kadang Merasa Tempat Tinggalnya Sedangkan Orang Lain Masyarakat Umum Kita Harus Mempersilahkan Mereka Kalau Di Tempat Hudu Yang Umum Itu Waya Ta'ana Indahu Dan Pelan-pelan Disisinya Waya Turukul Baba Idhakana Mardudan Ya Turukul Hufifan Salasan Suma Yaptahu Bita Anin Dan Mengetuk Pintu Ya Inkanam Mardudan Jika Dia Menolak Ya Turukul Hufifan Dengan Ketukan Yang Ringan Salasan Tiga Kali Jadi Maksudnya Ketika Akan Masuk Kese Itu Ya Jadi Diketuk Dulu Jadi Maksudnya Apakah Ada Orang Atau Tidak Dengan Pelan-pelan Kemudian Membukanya Dengan Pelan-pelan Semaitu Bita Anin Walayas Tajemiru Bilhaiti Fayunajisau Ya Dan Jangan Dia Beristinja Ya Beristinja Dengan Dinding Lalu Dia Membuatnya Najis Ya Dinding Kembar Mandi Wala Yang Sahu Yadahul Mutanajis Bilha Iti Aidon Dan Jangan Mengusap Tangannya Yang Najis Dengan Tembok Juga Itu Akan Membuat Tembok Menjadi Najis Jadi Ada Bagaimana Menjaga Bersihan Di Kembar Mandi Al-Asir Yang Kesepuluh Adalah Yang Dura Fibay Ti'ahadin Fimur Rihi Minsuku Kilbabi Wanawihi Ya Ini Adab Yang Lain Janganlah Dia Melihat Ke Rumah Seseorang Ketika Ketika Dia Lewat Dari Lubang Pintunya Dan Yang Semisalnya Jadi Adab Lewat Ke Rumah Orang Lain Jadi Ketika Lewat Ke Rumah Seseorang Jangan Kita Memandang Ke Rumah Itu Ketika Pintunya Terbuka Karena Memang Untuk Menjaga Agar Tidak Melihat Suatu Yang Aurat Begitu Ada Yang Terbuka Di Dalam Rumah Dan Yang Semisalnya Melalui Celah Jendela Dan Sebagainya Walai Al-Tap Itu Dan Jangan Menoleh Kepadanya Apabila Terbuka Dan Jika Dia Mengucapkan Salam Maka Mengucapkan Salam Sambil Berjalan Tanpa Harus Menoleh Salam Tanpa Harus Menoleh Walai Yuksirul Isyaro Ila Tokot Dan Jangan Banyak Berisyarat Menunjuk Jangan Menunjuk Ke Tokot Tokot Nawa Fit Jendela 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 Apalagi Kalau Disana Ada Perempuan Nunjuk Menunjuk Jangan Mengeraskan Sekali Suaranya Jangan Mengeraskan Dengan Suara Yang Sangat Keras Fitikrorin Dalam Mengulang Pelajaran Atau Memanggil Seseorang Atau Mencari Seorang Jangan Mengganggu Kepada Yang Lain Berisik Mengganggu Orang Lain Tetapi Memerendahkan Suaranya Apalagi Dengan Hadirnya Orang-orang Yang Solat Jadi Sedang Ada Orang Yang Solat Atau Hadirnya Ahli Darsi Orang Yang Melakukan Pembelajaran Dan Menjaga Dari Kerasnya Mengenai Kop 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 Itu Kayu Yang Dipasang Di bagian Depan Sendal Untuk Menguatkannya Kalau Zaman Dulu Sendalnya Itu Mungkin Di bagian Depan Ada Kayunya Untuk Menguatkan Sendal Maksudnya Ketika Berjalan Itu kan Si Kayu Terkena Ke Tanah Nah Jangan Ketika Berjalan Jadi Mengayunkan Langkah Sendal Itu Terkena Ke tanah Dengan Keras Sehingga Itu Akan Membuat Suara Yang Gaduh Ketika Berjalannya Itu Supaya Tidak Mengganggu Orang Lain Dengan Suara Sendal Dan Juga Keras Dalam Menutup Pintu Itu Juga Mengganggu Mengganggu Orang Lain Suara Yang Keras Ketika Menutup Pintu Itu Pelan Pelan Harus Mengganggu Dengan Berjalan Jadi Berjalannya Sangat Berisik Pada Saat Keluar Masuk Dan Naik Turun Mengetuk Pintu Sekolah Dengan Keras Yang Tidak Ada Keperluan Kepadanya Tidak Perlu Harus Keras Keras Jadi Adab Adab Yang Sangat Detail Teliti Agar Setiap Gerak Gerik Santri Itu Betul Menunjukkan Adab Yang Mulia Tidak Ada Suatu Hal Sekecil Apapun Yang Mengganggu Orang Lain Wanidai Apalagi Santri Jaman Sekarang Kadang Usia-usia Yang Masih Kecil Usia SMP Misalnya Itu kan Kadang Masih Banyak Bercanda Dengan Teman Tidak Tidak Memperhatikan Orang Di Sekitar Itu Bisa Mengganggu Wanida Iman Bi A'lal Madru Sam Min As Faliha Dan Memanggil Orang Yang Ada Di Atas Sekolah Ya Dari Ada Yang Ada Di Bawahnya Kecuali Dengan Suara Yang Pertengahan Muttadil Jadi Tidak Terlalu Keras Tidak Terlalu Pelan Kalau Pelan Nanti Dengaran Di Muttadil Pertengahan Ketika Memang Dibutuhkan Dan Apabila Madrasahnya Itu Terbuka Ke Jalan As Salik Yang Dilalui Min Babin Dari Pintunya Ya Jadi Di Apa Namanya Pinggir Jalan Ada Jalan Orang Lewat Situ Pintunya Kelihatan A'u Subakin Atau Jendela Subak Jendela Tahaf Fadu Fiham Minat Tajar Udian Isyap Ya Ya Hendaklah Ya Dia Ya Penghuni Madrasah Itu Menjaga Untuk Tidak Menjaga Dari Membuka Baju Tidak Pakai Baju Tajar Udian Isyap Ya Tidak Pakai Baju Wakash Wakash Si Tawil Ya Dan Membuka Ya Kepala Ya Membuka Kepala Yang panjang Maksudnya Ramputnya Min Goy Dihajah Tanpa Ada Kebutuhan Karena Bisa Kelihatan Gitu Ya Oleh Orang Lain Jadi Yang Pintunya Itu Terlihat Ketempat Orang Lewat Dan Juga Menjauhi Sesuatu Hal Yang Menjadi Aib Ya Seperti Makan Sambil Berjalan Ya Kan Dan Perkataan Yang Sia-sia Yang Biasanya Ya Dan Basti Bil Fili Ya Dan Berleluasa Atau Bebas Dengan Tingkah Laku Ya Jadi Tingkah Laku Yang Terlalu Bebas Wafaratit Tamati Ya Dan Berlebihan Dalam Menggeliat Jadi Nguliat Kalau Bahasa Sunda Menggeliat Bangun Tidur Orang Menggeliat Berlebihan Ya Karena Itu Bisa Terlihat Orang Lain Wattama Yuli Alal Jan Bi Wal Kofa Ya Dan Menyender Ya Di Apa Namanya Di Atas Lambung Menyender Ke pinggir Ataupun Ke Kofa Tengkuk Belakang Bersandar Bersandar Begitu Jadi Duduk Yang Apa Namanya Yang Nikmat Begitu Enak Dan Tertawa Yang Berlebihan Dengan Terbahak Bahak Ya Tertawa Yang Berlebihan Terbahak Wala Yaseudu Ila Satihal Musribi Min Gairi Hajah Udururuh Ya Dan Juga Tidak Naik Ke Atap Ya Ke Atap Sekolah Yang Namun Inya Tanpa Ada Kebutuhan Atau Mendesak Ya Nah Itu Kadang Santri Santri Yang Nakal Naik Ke Atas Atap Misalnya Ngapain Gitu Hanya Main Al-Hadi Asyar Yang Ke Sebelas Yang Terakhir InsyaAllah An-Yata Qodama Al-Al-Mudarisi Fi Huduri Maudidarsi Indakla Lebih Dulu Ya Daripada Guru Ya Dalam Hadir Ketempat Belajar Jadi Jangan Sampai Guru Duluan Ya Jadi Sebagai Murid Murid Duluan Yang Menunggu Guru Jangan Sampai Terlambat Sampai Setelah Duduknya Guru Itu Wajulusil Jama'ah Dan Juga Duduknya Jama'ah Fayukallifahum Al-Mu'tad Minal Qiyami Warud Dissalam Dan Membebani Mereka Yang Menjadi Biasa Dari Berdiri Dan Juga Menjawab Salam Jadi Maksudnya Ketika Lewat Kan Orang Sudah Penuh Dia Perlu Datang Untuk Bisa Mengganggu Orang Lewat Kan Harus Bergeser Dan Sebagainya Apalagi Dia Orang Yang Dekat Terlambat Orang Yang Tinggal Di Sekolah Dia Malah Terlambat Di Badi Yang Lain Harusnya Lebih Dulu Orang Yang Tinggal Di Sekolah Di Pondok Lebih Dulu Hadir Di Tempat Pembelajaran Sebelum Yang Lain Hadir Ya Sebelum Guru Datang Dan Barangkali Dari Mereka Ada Orang Yang Punya Uzur Mendapatkan Di Dalam Dirinya Dan Dia Tidak Mengetahui Uzur Orang 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 Yang Belajar Menunggu Gurunya Dan Tidak Guru Menunggu Mereka Jadi Murid Dulu Yang Menunggu Guru Bukan Guru Menunggu Murid Waian Bagian Yata Adab Fihuduri Darsi Dan Dakla Beradab Melaksanakan Adab Dalam Menghadiri Pembelajaran Bi'aniyadurahu Ala Ahsanil Hayat Dengan Menghadirinya Dalam Penampilan Yang Terbaik Jadi Kondisi Yang Paling Terbaik Pakaian Yang Bagus Yang layak Yang cocok Untuk Mengikuti Pembelajaran Itu Jangan Sampai Ikut Dalam Kajian Dalam Pembelajaran Pakaian Pakaian Yang Tidak Layak Ya Pakai Kahos Misalnya Wakmali Toharot Dan Juga Dalam Toharot Yang Sempurna Begitu Wakana Syekhu Abu Amrin Yakta Uman Yah Duru Min Al-Fukohi Dar Sam Muhaff Fafan Min Goyri Imama Au Mufak Kika Az Az Rori Far Jiyah Dan Syekh Abu Amr Ibn Sholah Abu Amr Ibn Sholah Ahli Ilmu Hadis Dan Juga Ilmu Yang Lain Yang Terkenal Kita Bukod Ibn Sholah Dalam Sholah Hadis Dia Menghentikan Ya Tau Atau Memberhentikan Orang Yang Hadir Dari Para Ahli Fikih Maksudnya Orang-orang Yang Belajar Itu Ketika Mempelajari Pelajaran Menghentikan Mohafifan Min Goyri Imama Orang Yang Meredahkan Mohafifan Yaitu Tanpa Memakai Sorban Ya Atau Terbuka Kancingnya Kancing Kancing Celah-celah Majunya Ya Dia Terbuka Begitu Artinya Dalam Kondisi Orang Itu Tidak Betul-betul Memperhatikan Penampilannya Ya Kayak Orang Yang Sedang Istirahat Gitu Ya Tidak Menyiapkan Semaksimal Mungkin Penampilannya Untuk Belajar Dan Mendengarkannya Mendengarkannya Menyimaknya Ketika Menyampaikan Sesuatu Dan Memberikan Jawaban Berbicara Kepadanya Berbicara Kepadanya Dengan Cara Yang Bagus Wala Yastabtihul Kiro'ah Wata'awuza Qoblal Mudaris Irod itu Maksudnya Membacakan Atau Membacakan Ini Pelajaran Jadi ketika Disuruh oleh Guru Murid itu Untuk Membacakan Matan Yang dipelajari Dan Janganlah Dia Memulai Pembacaan Dan ta'ud Sebelum Mudari Sebelum Guru Jadi Guru Belum siap Untuk Memulai Pembelajaran Jangan Dulu Lebih Dulu Memulai Ketika Guru Sudah Mengawali Maka Nanti Ketika Tiba Waktunya Murid itu Membacakan Maka Mulailah Membaca Dan Apabila Guru Berdoa Pada Awal Pembelajaran Seperti Hal itu Pada Kebiasaannya Aja' Aja' Bahu Hadiruna Bidu'a'ilahu Aydan Orang-orang Yang hadir Juga Menjawab Dengan Doa Baginya Jadi Mendoakannya Juga Jadi Ketika Guru Mendoakan Para Muridnya Para Jama'ahnya Maka Jama'ahnya Membalas Doa itu Dan Sebagian Masyaih Seh-seh Besar Yang Ahli Zuhu Tokoh Mereka Itu Melarang Melarang Orang Untuk Meninggalkan Hal itu Bahkan Bersikap Keras Terhadapnya Bagi Orang-orang Yang Tidak Melakukan Ini Tidak Melakukan Adap Ini Kita Dimendoakan Kembali Kepada Gurunya Bisa Juga Termasuk Yang Sebelumnya Tadi Disebutkan Jadi Beradab Ketika Dalam Proses Pembelajaran Itu Dan Dakhlah Menjaga Dari Tidur Mengantuk Ngobrol Bertertawa Dan Yang Selain Itu Yang Termas Dari Hal-hal Yang Telah Terdahulu Pembahasannya Dalam Adab Muta'alim Orang Yang Belajar Dan Jangan Berbicara Di Antara Dua Pelajaran Apabila Guru Guru Yang Pertama Menyelesaikan Dengan Perkataannya Wallahualam Jadi Jangan Mengatakan Wallahualam Tidak Selesai Ila Ila Idni Min Hu Kecuali Dengan Izin Jadi Kalau Guru Itu Yang Mengucapkan Jadi Maksudnya Tidak Merendahkan Ilmu Guru Begitu Wallahualam Dan Janganlah Dia Berbicara Di Suatu Permasalahan Yang Gurunya Itu Sedang Melakukan Pembicaraan Pada Yang Lain Jadi Jangan Sampai Guru Sedang Membicarakan Suatu Masalah Dia Mulai Membicara Masalah Lain Jadi Itu Menunjukkan Dia Tidak Mengikuti Tidak Memperhatikan Pelajaran Yang Disampaikan Karena Dia Malah Fokus Ke Yang Lain Dan Jangan Berbicara Sesuatu Sampai Dia Melihat Ada Manfaat Faidah Dan Juga Tempatnya Cocok Atau Tidak Untuk Dibicarakan Menghindari Perdebatan Di dalam Pembahasan Dan juga Saling Mengalahkan Jadi Berdebat Ingin Menonjolkan Diri Kalau Dirinya Itu Mendorong Kepada Hal itu Jadi Dia itu Perasaannya Ingin Mendebat Ingin Menonjolkan Diri Dia Bisa Punya Argumen Yang bisa Mengalahkan Yang lain Kalau Ada dorongan Seperti itu Maka Hendaklah Diikat Lajamaha Bilijami Somti Ya Maka Hendaklah Perasaan Seperti itu Diikat Dengan Ikatan Diam Dengan Diam Wasobri Sabar Wal Inkiyah Dan Tunduk Lima Ru'ianu Sallallahu Sallam Ya Berdasarkan Apa yang Dirwetkan Dari Nabi Sallam Mantar Kalmi Ru'a Wa Muhyikun Ban Allah Lahu Baitan Fi'alal Jannah Siapa Yang meninggalkan Perdebatan Ya Maksudnya Mirror disini Perdebatan Debat Kusir Dan Dia Apa namanya Muhyikun Dalam posisi Benar Ban Allah Membangun Untuknya rumah Di Surga Yang Paling Tinggi Fai Nazali Ka Akta Ulinti Syaril God Karena Hal Itu Lebih Menegaskan Kepada Tersebarnya Kemarahan Wab Aduan Muna Oh enggak Maksudnya Memotong Karena hal itu Maksudnya Meninggalkan Ya Debat Kusir itu Ya Bisa Memotong Memutus Tersebarnya Marah Dan juga Bisa Menjauhkan Dari Apa Namanya Kerasnya Hati Ya Bermusuhan Maksudnya Menjauhnya Hati Bermusuhan Dan Dakhla Bersungguh-sungguh Setiap orang Yang hadir itu Terhadap Kebersihan Hati Lisohibihi Kepada Sahabatnya Dan Terbebas Dari Dengki Ya Wa'allayakuma Wafinafsi Syai'un Minhu Dan agar Jangan Dia bangkit Maksudnya Meninggalkan Majelis itu Ya Teman-teman Yang ada di situ Dan di dalam dirinya Ada sesuatu Yang mengganjal Jadi Harus Membersihkan Hati Terhadap Sesama Teman Di dalam Pembelajaran Itu Jangan sampai Ada Perasaan Iri Dengki Tidak seneng Gitu ya Itu sama-sama Belajar Yang dalam Dimanapun Baik dalam Pembelajaran Offline Online Semua kita harus Bersih Membersihkan Hati kita Jangan sampai Ada Apa namanya Tadi ya Perdebatan Yang tidak perlu Karena Memang Apa namanya Ingin Kadang-kadang Punya Kepentingan Diri Keinginan Keinginan Diri Ya Dengan Tidak Memperhatikan Juga Yang lainnya Begitu Sehingga Ingin Memaksakan Kehendak Sendiri Misalnya Kalau dalam Pembelajaran Itu ya Ikuti saja Alur Yang ditetapkan Di dalam Program itu Ya Oleh Guru Sehingga Murid itu Mengikuti Alurnya Kalau Mengikuti Keinginan Sendiri Kan Orang Berbeda Beda Ya Sehingga Nanti Malah Terjadi Perdebatan Debat Kusir Di antara Para Peserta Sehingga Munculah Dalam hati Mereka Perasaan Tidak Senang Ini Harus Menghilangkan Hal Seperti itu Kalau Kita Ingin Sukses Di dalam Belajar Kita Ikuti Alur Alur Program Alur Pembelajarannya Sehingga Bisa Mencapai Hasil Yang Diinginkan Lalu Kemudian Tidak Menghilangkan Hal-hal Yang Mengganjal Di dalam Hati Karena Sama-sama Sedang Belajar Kita Merasa Senang Bisa Berlomba Dalam Kebaikan Dalam Hal Lomba Yang Positif Bukan Saling Mengalahkan Sebagainya Tidak Atau Saling Merendahkan Tidak Jadi Betul-betul Punya Rasa Senang Kepada Guru Kepada Pelajaran Dan Kepada Teman-teman Begitu Dan Apabila Berdiri Dari Pelajaran Faliya Kulma Jafir Hadis Subhanakamu Bihamdi Sadu Allah Irayla Anta Ita Astagir Kau Tau Bila Fakfi Lidhan Bi Inna Ula Yakir Duruba Illa Anta Alhamdulillah Alamin Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Memberkahi Kita semua Dengan Menghutamkan Kitab Tadkir Watusam Ini Dalam Kajian Yang Berjalan Mungkin Berapa Tahun Sudah Menghutamkan Mudah-mudahan Ini menjadi Catatan Amal Soleh Pemberat Timbangan Kebaikan Kita di Airat Amin Ya Rabbal Alamin Kembalikan Kepada MC Alhamdulillah Jazakullah Khan Kepada Alustan Atas Penjelasannya InsyaAllah Begitu Detail Di Akhir Kajian Kitab Tadkir Otusam Ini Tentang Adab Di Madrasah Kemudian Adab Dalam Pelajaran Ini Mungkin Sangat Bermanfaat Sekali Bagi Kauhs Kalian Yang Punya Pesantren Mungkin Atau Mengelola Kajian Seperti itu Mungkin Bisa Disampaikan Sebagai Ilmu Juga Bagi Santri-santrinya Seperti itu Baik Barangkali Dari Rekan-rekan Bapak Ibu Ada Pertanyaan Yang Disampaikan Terkait Pembahasan Yang Tadi Dipersilakan Mungkin Satu Atau Dua Kalau Yang Sudah Selesai Satu Kitab Ini Ada Tesnya Atau Ijazahnya Seperti itu Ya Bisa Nanti Kalau Ada yang Siap Nanti Kita Buat Yang Usul Tiki Sedikit lagi Sedikit lagi Sedikit lagi Ya Ya Insya Allah Kita Mudah-mudahan Nanti Anda Buatkan Soal-soalnya Testingnya Mau Berapa Soal Pak Mau 100 Soal Gak Tau Sed Anda Bisa Memahaminya Berapa Persen Dari Yang Ya Nanti Kita Buat Insya Allah Kemudian Nanti Dibuatkan Setikatnya Kalau ada ujiannya Tata Ya Ada nanti Online Dibuatkan Insya Allah Nanti Dibuat Ini Ada Satifikatnya Pilih Nanti Poin-poin Penting Yang Perlu Diujikan Dari Setiap Kitab Yang sudah Selesai Nanti Bagi yang Bisa Ya Menjawab Mengikuti Tesnya Wah Saya Nanti Sat Yang Penting Ilmunya Sudah Dapat Ini Untuk Menguji Menguji Aja Jadi Berapa Persen Penguasaan Terhadap Kateri Yang sudah Dipelajari Masya Allah Satu Kitab Itu Iya Iya Pak Imran Kan Mas Muda Pak Imran Semangatnya Mas Mudah Ini Ada Dua Tadi Kalau Saya Dengerin Yang Lewat Ini Tiba-tiba Di Youtube Sistemnya Gitu Langsung Ada Di Facebook Mungkin Enggak Enggak Di Youtube Saya Buka Youtube Tiba-tiba Itu Keluar Jadi Saya Nggak Bicara Begini Ada Pertanyaan Dimana Oh Yang Gimana Enggak Kalau Di Youtube Enggak Ini Facebook Juga Youtube Belum Buka Facebook Belum Tadi Memang Saya Juga Masuknya Keling Itu Yang Gak Tahu Coba Itu Bukan Zoom Iya Masalah Buka Baik Kan Di Grup Kajian Kita Berut Link Sama Masalah Buka Ya Itu Link Facebook Bukan Youtube Streaming Streaming Facebook Jadi Gak Bisa Kemana Ini Oh Disini Gak Bisa Nanya Gak Bisa Ngobrol Di Facebook Gak Bisa Ngedengerin Doang Ada Pertanyaan Dari Mana Buka Lagi Oh Disini Baing Jadi Kemana Belum Hadir Bisa Ada Tadi 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 Tapi Tadi Maka VK Tadi Gak Buka Tadi Ya 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 Melanjatkan Yang Belum Zuluk Mana Julkosid Oh Yang Itu Oh Yang Mana Bukunya Di Itu Apa Sudah Yang Sudah Berjalan Yang Sebelum Oh Sudah Dari Senin Kan Dibagi Dua Seminggu Ke Satu Kedua Itu Akhidah Ya Tiga Keempat Atau Kalau Ada Kelima Itu Suluk Oh Itu Bisa Beli Di Kang Faiz Bisa Kalau Kalau Ya Saya Belum Punya Jangan Ajul Kosid Yang Oh Itu Ya Siap Tad Mungkin Cukup Sedih Alhamdulillah Irbaalamin Ikwas Kalian Mungkin Nanti Barangkali Ingin Memuroja Materi Materi Kajian Kitab Tazkirotus Samim Mungkin Ada Di Channel Youtube Dengan Nama Muhammad Atim Itu Bisa Disimak Di Sana Begitu Juga Kajian Kajian Yang Lain Insya Allah Sudah Terekap Ada Di Channel Youtube Tersebut Alhamdulillah Demikian Sekalian Kajian Kita Pada Pagi Hari Mari Kita Cukupkan Dengan Baca Doa Akhir Majlis Assalamuala Assalamuala Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamuala Tere Tereo Tereo Tereo